Intro Saudara kurangnya kesadaran pengendara dalam berkendara memicu terjadinya peningkatan kasus laka lantas di wilayah hukum Polres Batanghari sepanjang tahun 2018. Berdasarkan data setelantas Polres Batanghari, kasus laka lantas pada tahun 2018 mencapai 117 kasus. Kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resort Batanghari sepanjang tahun 2018 ini masih tinggi. Data satuan lalu lintas Polres Batanghari tercatat 117 kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kandil laka lantas Polres Batanghari Ibda Oyon Zaidi mengatakan, Sejak Januari hingga Desember, agak kecelakaan lalu lintas ini terjadi sedikit peningkatan jika dibanding tahun 2017 selalu yang berjumlah 115 kasus atau perkara. Hal ini pun juga berdampak terhadap meningkatnya jumlah kerugian material akibat kasus ini. Dimana dari kerugian pada tahun sebelumnya sebesar Rp183.900.000, kini menjadi Rp299.950.000. Tahun 2018 kita bandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan terhadap keselakaan laka lantas. Yang tahun lalu jumlah laka lantas di wilayah hukum Kepolis Batanghari berjumlah 115 perkara. Dan tahun 2018 ini jumlah laka lantas di wilayah hukum Kepolis Batanghari sebanyak 117 perkara. Berarti dalam perkara ini naik 2 perkara. Meski mengalami peningkatan, namun jumlah korban meninggal dunia justru mengalami penurunan. Jika tahun lalu korban tewas berjumlah 62 jiwa, luka berat 56 jiwa, dan luka ringan sebanyak 106 jiwa, sedangkan tahun ini berkurang menjadi 61 jiwa. Korban luka berat 65 jiwa, dan luka ringan 85 jiwa. Ibda Oyen mengatakan, kendaraan yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2 yang terlibat tabrakan dengan roda 4 dan dinilai akibat beberapa faktor, salah satunya seperti kurangnya kesadaran pengendara saat berkendara. Tim Liputan Kompas TV Jabi Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.